Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kecomannya dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat ya bos Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya Amin amin ya roh palalamin Jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas seputar Ciri-ciri burung kacer yang memerlukan pemandian Buat teman-teman yang sedang mencari informasi seputar permasalahan Ataupun perawatan burung kacer Silahkan kalian simak juga video-video yang lain di channel ini Siapa tahu saja di channel ini kalian bisa menemukan informasi seputar perawatan burung kacer Ataupun burung kicau yang lainnya ya bos Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu Nyalakan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru tentunya Oke langsung saja biar tidak kelamaan ya bos Jadi untuk merawat burung kacer Kita mesti perhatikan perilaku dari burung yang sedang kita rawat Karena tentu saja berbeda ya bos Kalau kita sebagai manusia itu gampang Kita tinggal ngomong Kita butuh mandi Butuh penjemuran Kita bisa ngomong Tapi kalau untuk burung kacer kan tidak bisa ngomong Jadi mereka hanya bisa menunjukkan perilaku yang bisa mereka lakukan Dan tentunya kita sebagai perawat Harus pandai-pandai Ataupun harus jeli Melihat perilaku dari burung yang sedang kita rawat Oke ciri-ciri yang pertama yaitu Burung kacer yang memerlukan pemandian Biasanya ditandai dengan kotorannya Bentuk kotoran untuk burung kacer Yang memerlukan pemandian Itu biasanya berbentuk encer Dan berwarna putih ya bos Ataupun ada sedikit hitam Itu dominan encer tapi ya bos Jadi banyak air Itu biasanya Burung kacer sudah dehidrasi Tapi teman-teman masih Melakukan penjemuran dengan durasi yang lama Itu biasanya burung kacer Akan banyak minum Yang kemudian akan Membuat kotoran burung tersebut Tentunya akan encer Jadi Kita bisa tandai Kotoran burung kacer kita Apakah burung kacer kita Memerlukan penjemuran atau tidak Itu ciri-ciri yang pertama Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu Kita bisa Perhatikan pada Lis putih di sayap Burung kacer yang sedang kita rawat Burung kacer yang memerlukan pemandian Itu biasanya Lis putih di sayap Itu akan lebih lebar Dari biasanya Ataupun dari burung yang sedang Dalam keadaan normal Karena biasanya Burung kacer Yang sedang dalam keadaan tertekan Ataupun Sedang dalam ancaman Itu biasanya akan melebarkan Lis putih di sayapnya Contohnya ketika kita Ngetrack burung kacer kita Itu biasanya Semua burung kacer itu akan Melebarkan Lis putih di sayap Kanan kirinya Nah itu kita bisa Perhatikan Jadi ketika kita Menjemur burung Ataupun Tidak dalam keadaan dijemur Kemudian kita perhatikan Lis putih di sayapnya itu Lebar Itu bisa ditandai Burung kacer kita itu Berarti Membutuhkan Pemandian Karena yang Seperti Saya sebutkan tadi Burung kacer Yang sedang dalam keadaan Terpekan Ataupun Suhu tubuhnya naik Itu biasanya Lis putihnya akan Melebar ya bos Dan ciri-ciri yang berikutnya Burung kacer Yang membutuhkan Pemandian Ketika dijemur Belum terlalu lama Mungkin 15 menit Itu biasanya Akan Menunjukkan Perilaku Dia sering Di Bawah Sangkara Bukan di bawah Atau di lantai Kandang Itu Kemudian dia biasanya Mulai mematuk-matuk Ke alas kandang Ataupun mematuk Kaki Dari si burung tersebut Itu biasanya juga Burung kacer Yang Sudah Dehidrasi Namun masih tetap Kita jemur Jadi dia akan Over emosi ya bos Biasanya dia akan Mematuk Alas kandang Ataupun mematuk Kakinya Jika kita lanjutkan Penjemuran Itu biasanya Burung kacer Akan jadi Cabul Ataupun cabut Bulu Kemudian Mulai menunjukkan Gerak-gerik Seperti Salto mungkin Intinya burung kacer Sudah tidak Tidak nyaman Jadi Ketika kita Melihat burung kacer Kita kok Saat dijemur Sebentar Sudah mulai Di dasar kandang Ataupun mulai Mematuk-matuk Karpet Ataupun juga Kakinya Itu Kita harus Segera Hentikan Penjemurannya Bos Kemudian Yang berikutnya Yaitu Burung kacer Yang membutuhkan Pemandian Biasanya Dia akan Sering Mengacak-acak Makanannya Ataupun Purnya Contohnya Ketika kita Jemur burung kacer Kita baru Sebentar Dia sudah Mulai Mengacak-acak Purnya Purnya Sudah berserakan Di lantai kandang Itu juga Menunjukkan Bahwa burung kacer Kita itu Membutuhkan Pemandian Itu tadi Sedikit gambaran Untuk burung kacer Yang memerlukan Pemandian Jadi Teman-teman Bisa perhatikan Burungnya Kemudian Kalian bisa Perhatikan Gerak-gerik Burung yang Sedang kalian Rawat Apakah Burung Kalian Memerlukan Penjemuran Ataupun Pemandian Jadi Kalian bisa Kembangkan Sendiri Kalian amati Gerak-gerik Si burung kacer Yang sedang Kalian rawat Untuk Merawat Burung kacer Itu Memang Sedikit Apa ya Kalau dibilang Susah Tidak juga Jadi Kita memang Harus Pandai-pandai Untuk Memperhatikan Gerak-gerik Burung kacer Kita Jika Ingin Kacer Yang sedang Kita rawat Bisa Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Oke Cukup Sekian Video Dari saya Kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Khusususnya Yang Masih Pemula Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih